Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT Pada pertemuan hari ini Ibu akan menyampaikan materi Quran Hadis kelas 5 di semester 2 Sebelum lanjut ke materi Kita berkenalan dulu ya Dengan 2 guru pengampu Quran Hadis di kelas 5 Ada Bu Firdianti Afifa Azahro Bisa dipanggil dengan Bu Afi Bu Afi guru pengampu Quran Hadis di kelas 5 Al-Fat, Al-Najem, Al-Komar, dan juga Al-Rahman Selanjutnya ada Bu Citra Wawaladin Solih Bisa dipanggil dengan Bu Citra Bu Citra guru pengampu Quran Hadis di kelas 5 Asof, Al-Muq, Al-Kolam, dan Al-Ma'arij Nah sekarang ibu akan menyampaikan materi Quran Hadis di kelas 5 Silahkan disimak baik-baik ya Di semester 1 kita sudah mempelajari 4 bab Dari bab 1 sampai dengan bab 4 Tentang surat Al-Adiyat, surat Atin, hukum bacaan Mim Sukun, dan hadis tentang menyayangi anak yatim Di semester 2 insya Allah kita akan mempelajari materi dari bab 5 sampai dengan bab 8 Tentang surat Al-Humazah, surat Al-Baynah, wakuf dan wasol, dan juga hadis tentang ciri-ciri orang munafik Poin-poin apa saja yang akan kita pelajari di semester 2 Yang pertama kita akan menghafal surat Al-Humazah, Al-Baynah, dan hadis tentang ciri-ciri orang munafik Kemudian kita juga akan mengatikan perkata dan memahami isi kandungan Untuk materi wakuf dan wasol, kita akan mempelajari hukum bacaan dan juga mengetahui tanda bacaan wakuf dan wasol di dalam Al-Quran Untuk hari ini cukup sekian yang dapat ibu sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Tetap semangat belajar ya Jangan lupa untuk sholat 5 waktu dan berbakti kepada kedua orang tua di rumah ya Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!